Persija Esports Dan nampaknya Peprex akan melakukan pinchers movement Untuk melakukan retake Tapi towernya sudah dikontrol habis-habisan Langsung saja di stone, di flash pula Dan tower masih dikontrol oleh Persija Masih belum keluar sama sekali Dan disini Jing mampu mendapatkan Eeyore Mindfreak juga mampu mendapatkan Vince Davai juga mampu mendapatkan Famous Dua pemain dari arah tower terjebak Dan ini gak ada ruang gerak sama sekali bagi Persija Dan langsung saja dijemput oleh BNK dan juga Davai 1-0 untuk Peprex Sebuah retake yang begitu cepat dan eksplosif Dari Peprex Yes, dan utility-nya udah keliatan Tadi lihat Forsaken begitu dia melempar relay bolt Udah nyebar-nyebar berlima Api stun dari Forsaken Itu yang bisa ngedelay tapi poro Forsaken bisa ditumbangkan oleh Flinch Famous pun mendapatkan kill Mindfreak Walaupun Mindfreak bisa dapatkan satu tidak cukup Dan karena itu tiga lawan satu Davai hanya berwarna dengan Sheriff dan Headhunter Ini bakal jadi retake yang bisa dibilang Impossible Harusnya ini bakal menjadi ronde pertama setelah eksklusif Eh kok eksklusif Eksplosif entry Dari Persija masuk dari arah drop Ya itu tempo yang terlalu cepat kayaknya untuk direspon sama Peprex Tetapi Davai mampu mendapatkan satu headshot Harusnya masih menjadi impossible round Sembilan dari Rosevai Mampu mendapatkan satu Timing Timing banget dan Eor bakal swing Mampu mendapatkan kill Dan kita lihat fast lane dibuka Dan langsung ada swing dari seorang Forsaken Bermain begitu cepat Dan berada di posisi yang begitu terbuka Flinch tiba-tiba sudah sampai ke arah tower Dan mampu mendapatkan Forsaken Setup langsung dijepit Rosevai sama Asterisk dateng Bareng-bareng dari Arabi main Dan Forsaken benar-benar terkejut Posisinya berada di posisi yang sangat sulit Dan 4-3 sekarang Flinch mampu mendapatkan main freak Dua pemain tersisa Apa yang bisa dilakukan oleh BNK dan Jing sekarang? Kayaknya ini harusnya mereka safe Sulit banget dan benar aja Persija mampu mendapatkan satu angka lagi Wow what a pick by Eor Itu winning kill banget sih menurut gue Itu nunjukin dia punya pengalaman Dan mekanical skill Menggunakan agent favoritnya ya Cypher Dia nge-catch satu gitu aja Langsung bikin formasi dari Forsaken Dan juga Davai itu kacau Yang tadinya mereka sebenarnya masih punya angle-nya Di-catch Si Davai jadi harus geser ke arah double box Dan langsung saja kita lihat eksplosif Sekali lagi ke arah side A Ada Cypher sketch dibuka Forsaken Langsung kembali mencoba What? Berlari cepat dan Forsaken mampu mendapatkan Eor Dengan tembakan yang begitu Magical Famous di sisi lain mampu mendapatkan satu Dan Forsaken tiba-tiba langsung lari-lari lagi Lari-lari headshot Dan tiba-tiba ganti senjata ke Vandal Langsung dijemput oleh Asterisk Headshot dan tiba-tiba serinya menjadi tiga lawan dua Karena Famous juga mampu mendapatkan satu kill Crossfire sudah diciptakan Dan flinch headshot karena Mindfreak Tiga lawan satu Benkai harus melakukan clutch Di posisi yang sangat-sangat sulit Terlawan dua sekarang Benkai tidak bisa berada di posisi yang terbuka Dan persi Defense karena Jing Berhasil mendapatkan satu kill dari off angle yang menarik Tapi Famous tidak mau kalah Langsung bisa nge-trade Dan ada seorang lurker Mindfreak Di bawah tower Dicoba untuk di-clear oleh seorang Eor Tapi timingnya ternyata Oh no Forsaken Tidak ada unlimited power untuk Paper X Dan tiba-tiba saja Eor Infrik mampu mendapatkan Eor disini Satu-satunya pemain dengan senjata Menterah Flinch sudah sampai ke arah tower Kita tahu betapa pentingnya angle ini Dan rotasi dilakukan dari arah canteen Empat pemain tersisa dari persija Spike berhasil di-plan Dan Flinch sudah berhasil muter Famous Bakal mencoba untuk rotasi dari arah underpass Dan Flinch nahan nunggu smognya abis disini Famous sendiri bakal ngebantu Dan masih menahan Hold line dibuka Ada Jing di atas wall Dan tentunya gak ke-cek senjata dari Davai Udah kelihatan Oh flashnya buta total disini Tapi Famous masih mampu mendapatkan Mindfreak Updraft disini Flinch Miss the shot Satu pelot tersisa Miss the shot sekali lagi Davai dengan headhunternya mampu mendapatkan satu kill Tapi Benkai No Oh my god Tidak Rossovai mampu mendapatkan triple kill Terdenai Terdenai Tentang si screen Memang dicoba ditembusin Tapi tidak ada yang expect sepertinya Dia masih berhasil selamat Spike di-plan Dan tidak ada yang ngecek Mindfreak Dengan sebegitu sneaky-nya Dia bermain di belakang tirai hijau Tidak di-check I, dia high gear Ya ampun Forsaken Gak ada flash Gak ada support Tahu-tahu dia high gear Dan langsung di-kill Famous Langsung di-swing oleh Davai Ya ampun Ini fracture apa Tiga lawan dua Tiba-tiba Sumpah Ini kayak semuanya Pake neon coy Karena kan Persija Bawa brimstone Dia keluarin steam beacon Lari cepet semua juga Ini apa Kita lihat disini Resurrection dikeluarkan oleh Jing Rolling thunder Dan rolling thunder online Dari seorang band Kayak dua pemain Di dalam side D Dan langsung dinyalain Rolling thundernya Apakah bisa bertahan hidup Disini Oh please Dapetin satu kill Dan papan Eeyore mampu beraburkan kill Oh my god Miracle Wow Ada slide dari Salon Forsaken Tidak menemukan apa-apa Dia mendapatkan posisi Dan Spike drop Memang Tapi Versify Flinch Masih-masih Dapatin satu kill Neural Taff pun dipop Dan ini berarti Posisi yang tersisa Yaitu Mindfreak dan Jing Tidak lagi tersembunyi Semua sudah diketahui Dan bahkan Flinch I mean Come on Dia adalah aimer Salah satu aimer terbaik Bareng dengan Eeyore Tujuh There is double kill Untuk Jing Empat lawan dua sekarang Dan Flinch Oh my god One Blanstorm keluar Handshore karena Jing Tiga lawan dua Ben kayak menahan Dari dalam side Tapi Flinch tidak berdaya Tiba-tiba rondenya kelar Tiba-tiba Jing dapetin Flinch Famous Mampu melakukan refrex Tapi mau gak mau Forsaken harus mundur Karena dia sempat ke spot Dan nampaknya dengan Cara yang serupan Di Peperex akan mengambil Ali side Dengan cepat Ini mirip banget Sama apa yang dilakukan oleh Persija Di ronde pernama First half Dan Forsaken kembali Mengambil angle Yang tidak diekspek Sementara Persija Mencoba untuk menjepit Dari dua arah B main dan juga arcade Mereka harus Nggak tuliskan tower Mau gak mau Tapi ada inisiasi Dan dicek Ternyata sambil Davai Sambil jatuh Sambil nembak headhunter Tapi harusnya Bisa ditumbangkan Dan ternyata tidak Eeyore Memang berhasil menjepit Dari sisi satunya Bisa mencoba untuk Mengambil alih tower Tapi ada Molly Yang gagal Dan malah menjadi susah Untuk Eeyore Bisa mengambil Control tower Dan defuse pun dicoba Di stick Di stick Dan ternyata berhasil My god Memang ada Untuk nahan Davai Ini Davai Pasti bentar lagi Bakal nge-pick Dibantu dengan Forsaken Yang udah nge-regroup Ke arah A main Davai pick Tentunya cantik Sekali Hanya butuh sebuah pixel Dan setengah detik Untuk dia mendapatkan Kepala seorang flinch Tentu saja Tadi yang lu bilang Firepower Atau defending power Dari persija Adalah tembangan flinch Dan itu udah berhasil Ditumbangkan Dan Forsaken pun tahu Ini kesempatan Untuk masuk di side Akan dibantu oleh Wall dan Flash Tapi Tunggu dulu Rusofi dan Asterisk Berhasil menahan Mendapatkan 2 kill Memang Side berhasil di jebol Tapi langsung di retake Dan famous Mendapatkan 1 Ditrade oleh Mindfreak Dan Rosofi Sedikit misstep Sepertinya kan Dan dia malah Kesebelah kanan wall Dan berarti Dia tidak bisa Untuk nge-trade temen-temennya Di dalam side Sementara Mindfreak Dapatkan kesempatan Untuk reposition Sebuah crossfire Antara A main Dan juga side default Coba disentuh Oleh famous Tapi Sorry bukan famous Eeyore Berhasil di end shot Oleh Davai Dan Mindfreak pun Berhasil mendapatkan Pemainan tag Seperti itu tuh Apa ya ampun Jeng Dengan follow up Yang perlu bisa dapetin kill Yang ketiga Eeyore mendefeng Sementara 2 Oh Ini langsung Balikin lagi Sama Persija What in the world Is happening Davai Akhirnya menjatuhkan Seorang Eeyore Untuk menjadikan Satu lawan satu Dengan spike di tangannya Ini berarti retake Flinch melawan Davai Davai apakah sadar Ternyata tidak Dia main swing Flinch sudah ready Dengan Vandal kemenangan Dan Vandal Flinch Nahan dari Dalam Side Flinch Oh Mr.Shot Elwin udah dipake Dan bakal Nge-pake lagi Spray Mr.Shot Davai yang connect Dan lagi-lagi High gear Langsung lari-lari Pusatnya kemana aja Dia mau deket Mau jauh lari loh dia Dipake Ya ampun Dipake loh High gearnya Dan for the second Udah nyampe Ada orbital strike Dipanggang Tapi masih bisa selamat Tapi spike-nya jadi Gak bisa keplan 5 lawan 4 Delaying power Boom bot dilempar Dan disini Di Molly pula Dan Famous Mampu mendapatkan Jing 4 lawan 4 Sekarang Viper speed Sudah dibentangkan 4 lawan 4 Rolling thunder keluar Rosefly masih mampu Mendapatkan Four second 3 lawan 3 Sekarang Benkai Double kill Ada Rolling thunder Balasan Dan disini Rosefly mampu Menyapakan kedudukan pemain Eeyore juga mampu Mendapatkan Benkai Tersisa seorang Davai 2v1 situation 4 line Dan Eeyore Mampu memenangkan Ronda untuk Persija What is Happening Somebody Please Calm this guys Man My goodness Kita gak ada opsi Viewingnya 0,5 speed Karena Kita butuh Sumpah Gagalan Karena Forsaken Hi Relay boltnya yang sepurna Dibantai Dengan overdrive Forsaken pun langsung Berhasil dapetin kontrol Ke arah A side A side bisa di Planting Dan retake 2 lawan 5 Ini Bisa dibilang Lebih Akhirnya ada Kesantaian disini So Iya Ini Bisa ketebak sedikit nih Siapa yang bakal menang di ronde ini Biasanya Biasanya calm before the storm ya Ini calmnya tuh After the storm bro After the storm Ini Karena kalo misalkan kita mau bahas ronde ya Itu pas kita lagi bahas Ronde selanjutnya udah kelar Tau-tau Dadar dadar Post plan Lah Terus siapa ini yang kita cache kan Dan Ini emang ketauan sama kamera Mungkin consolidation kills Untuk Persija Tapi ini harus bisa disave sih Dan Ior dapetin satu Si pengen coba dicuri Karena Meprex tau Mereka harus ngancurin ekonomi dari Persija Untuk membangun gap lebih lagi Tapi justru mereka yang terculik Satu persatu Persija survives Dan Timing Astaga Udah masuk lagi ke side Udah ngambil kontrol Udah ngewall lagi Udah post plan lagi Ini Lebih lama Lebih lama post plan daripada Regulation round Astaga Wuh Grinch Dapetin headshot Tapi langsung direfrag oleh Benkai Empat lawan empat Sekarang di Kita lihat ada aftershock Jing bakal swing Dan mampu mendapatkan Pingkan bahkan mampu mendapatkan Yang kedua Dan Dan Sedikit freezing Di sisi saya Bung Wilson Sama Di sisi saya juga Nampaknya Overheat sampai ke Pertandingan-pertandingan Ya Bung Dan Udah selesai Well That pretty much sums it up Kayak Sat-sat-sat-sat Kela ronde Gue gak biasa Sumpah Aneh ya rasanya Aneh banget Ya Kalau tau ilang Palanya Flinch Kalau misalkan kita Kita lihat Hmm tiba-tiba Oh my god What What was that Forsaken That is illegal Dan kalau misalkan kita lihat Tiba-tiba dua pemain hilang Dan oh my god What Forsaken being forsaken baby That was unreal bro Tidak 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 Dia baru melakukan itu Tersisa tiga pemain Eor, Asterisk, dan juga Rollsify Hmm Gue yakin mereka masih Belum bisa menelaah Apa yang terjadi Tadi Eor Menahan dari arah triple Dan Misalkan kita lihat Tempo sedikit melambat Tapi Ini udah Basisly Peprex Lari ke dalam Saipur Tidak banyak yang 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 akan mereka hilangkan Dan Davai ngancurin trapwire Menahan Ior Dan balik lagi Dan akibatnya Kembali lagi ke side B Bayangin ini Polak-balik Polak-balik Dan Forsaken Cepat lari-lari Sampai akhirnya bisa di trade oleh Jing yang lagi-lagi Menjadi killer sage Battle sage Yang begitu efektif Digunakan seorang Jing Dan tiba-tiba saja Secepat Mion berlari Go-go Kemana nih dia Dan langsung go-go Oh enggak Lu lihat jump picknya jadi impossible to kill man Ini Keren ya Terima kasih loh Foresaken Waduh Dia headshot sama Blitz Tiba-tiba Ya ampun Dan langsung aja disini ada Rolling Thunder dibuka Ke arah side A Sekali lagi eksekusi Ugal-ugalan Tiga pemain dari arah drop zone Dan sudah bersiap untuk retake tentunya Spike masih belum bisa di plan Ada Benkai Oh Asteris Tidak siap Untuk nge-expect posisi dari Benkai Outline dibuka Flinch miss the shot Mencoba repick Tapi Davai Sudah standby di angle tersebut Gaspol dengan poison cloud Belawan empat sekarang Davai Nampaknya akan mampu mendapatkan satu lagi Kara Famous Dan disini Rosify gagal mendapatkan Satu kill penting Tapi snackbait dari Mindfreak Benar-benar mengganggu Dan Spike akan di plan Retake yang sulit Mau gak mau di posisi ini Harus dapet kill cepat Atau lebih baik mereka safe Kalau gak sih Fix ini Cuman mengantar nyawa saja Tapi tunggu Rosify bersama dengan Eeyore Berhasil menjepit seorang Jing di atas drop Dan Nurul Teth memberikan mereka kesempatan Untuk menambahkan informasi Dan memberikan kesempatan utility Yang lebih bagus Tapi Davai Operator yang begitu efektif Di dalam seorang chamber Dan Benkai pun Memangkan angle yang lebih superior Dibandingkan Eeyore Dapatkan satu kill terakhir 12 second tentunya Tidak mau slow down Langsung Langsung sliming Udah sampe digantiin Langsung overdrive Diaktifin Dapetin satu kill Maka nampir Dapetin yang kedua Langsung digaspal Tisa dapetin yang kedua Kan no Bisa di shut down oleh seorang flinch Tapi damagenya sudah terasa Satu kill plus Udah ada damage di Rosify Yang sudah tidak bisa di heal Karena mereka tidak punya healer Dan ini berarti retakenya Sedikit lebih sulit Karena empat lompatnya Terasa seperti Tiga lompat Tapi dengan Rolling Thunder Yang lumayan efek Tapi Jing Terstun Tapi masih bisa dapetin kill Dan Davai Ditambah dengan satu kill Plus Jing Dengan kill terakhirnya Eeyore pun terlihat Sangat frustasi Karena dia tahu Betapa sulitnya Nge-defense Sementara dia Dianggurin Di side sebelah Son Dia gak pernah Dikasih kesempatan Buat nge-defense Dia dihindarin Dan itu Hal yang sangat efektif Bagi Paper X Apalagi dengan kill terakhir Davai Berhasil nge-close game Yang pertama Yang tidak terasa Seperti game Ini persija yang defending Ya ampun Kenapa saya masih ngablu Mohon maaf But anyway Flinch Berhasil dapetin satu kill Dan di B side pun Main freak Berhasil mendapatkan entry Ke arah B side Yang menjadi open Sekali sekarang Ini berarti False plan akan segera dilakukan Sementara Seorang Davai Akan dijepit Dari tiga arah Dan dikejar Dan apakah Davai bisa survive Atau dia malah Terjepit dan berhenti Di sini Bisa mendapatkan angle Tapi flinch Tentunya dengan swingnya Berhasil dapetin kill pertama Untuk mencoba Memulai retake Tapi Sorry banget Forsaken masih hidup Forsaken bisa dapetin kill Yang kedua Bahkan Dan Rosofi Tersisa sendiri Harus berduel Dengan Jing Dan Jing kita tahu Aimnya tidak bisa diremehkan Dan berarti Satu close Dan Asteris Berhasil nge-stop Di arah defending B side Main Freak Mencoba untuk nge-recover Haknya berapa yang satu Langsung diterap Tapi Davai Dengan dua quick Headshot taps Dengan hand hunter Berhasil ditumbangkan oleh Rosofi Dan Ben Kai Tersisa sendiri Situation Bisa mencoba Untuk shock dart Ke arah tunnel Tapi dia gak expect Harusnya pemain Di arah B main Di expect Tapi Flinch Dengan aim Dior Dan Famous Langsung refrek Ke arah Davai Mulai Mari disini Flinch juga mengeluarkan Blade Storm Jadi ini Battle of Economy Siapapun yang kalah disini Kayaknya akan terpaksa Bermain dengan Eco Walaupun Persija Slightly better Ekonominya Drone dikeluarkan Dan dari arah Pilar Udah di clear Ben Kai Oh what Forsaken Mampu mendapatkan satu Dan main Freak Nahan off angle Yang bagus banget Jing juga off angle Tiga pemain Persija Ditangkap basah oleh Pepper Rex Lari tunggang langgang Tidak Sama Forsaken What a respon Dari Forsaken Dia biasa langsung Dash balik Untuk ngebunuh teman Sorry nge-refrek temannya Oh my Wait What Itu respon cepet banget sih Dia udah midair loh Itu lagi Mau ke dalam Toto balik lagi Ke belakang Dan Wow itu Gua yakin Asterisk gak Gak nyangka bakal Di Tailwind Yang kira dia punya waktu itu Buat ngabis Ternyata gak cukup Kita lihat sekarang Ior harus melakukan Clutch Dan udah ketahuan Oh hand hunter nya Konek arah Forsaken 1v1 situation Disini Dan main Freak Yang akan mendapatkan Kill ke arah Ior Anyway Lanjut 4-1 ini Tentunya tidak baik Persija kalau mereka Mau balikin keadaan Inilah saat yang terbaru Dengan bekal senjata Yang juga bagus Tapi Viper speed langsung Di pop di arah A side Aggressive viper speed Langsung dibatalkan Sama flinch Karena dia mendapatkan Kill through the smoke Ini Ini bakal jadi Sebuah Penyesalan bagi main Freak Karena dia terlalu Over welcoming his stay Tapi Ternyata itu semua Untuk purpose yang lebih besar Yaitu B side Kembali berhasil di control Dan lihat post plan nya Itu sofa mainnya Di mana tuh Beliau juga Post plan apa ini Leh Dia nahan flinch sejauhi itu But But It's working Gila lihat 3 lawan 3 Apa Leh Flinch dapet Nah it's not working Oh tapi plan nya jauh sih Oh Oh line up Stop guard line up Satu Line up satu lagi Recon Dapet satu Dan disini Oh Benkai Oh no way No way No way What a Flash tapi langsung bisa ngedash out Dan lagi-lagi Reflect anak muda ini Memang selalu efektif Tapi flinch Flash menjepit Mendapatkan satu kill Karena main freak Sementara forsaken Masih bisa survive Tapi apakah dia sadar Dia di jepit dan flinch From the same place Dari tempat yang sama Dua kali dia ngelakukan Peak yang sama persis Mendapatkan dua kill yang berbeda Dua pemain dari peperex So at least ada harapan sekarang Untuk Persija bisa memenangkan ronde yang kedua bagi tim mereka Ya ini ronde wajib menang sih Kalau enggak Persija juga harus segera tactical sih Karena kalau kalah disini Atau bahkan menang pun menurut gue mereka juga butuh tactical At least untuk mencari tahu Peper XD sebenarnya ngapain aja dari tadi Dan oke JING Mencoba untuk nembusin trademark Not the best idea But Lihat ekonomi dari peperex pun masih kuat At least mereka masih bisa buy di ronde selanjutnya Jadi Pada kali ini Persija Untung ada flinch Dapetin dua kill dengan opak Yang sangat-sangat luar biasa Agresif banget Dan forsaken Agak cenderung maksa sih Di posisi elbow tersebut Benkai serta Davai Kalau mereka bisa nge-squish Sementara dari ronde ini Itu udah nightmare banget sih Karena ini 2v5 situation No way No way sih harusnya 1v5 dan Davai mampu mendapatkan satu Dan bakal crossing Oh miss the shot Masih ada waktu untuk nge-pland No way There's no way Kena disini Davai Gak mungkin dong Gak mungkin dong Dia rendah di cabut No way Kita lihat dulu disini 1v3 situation Dia pegang operator Ada double smoke Dari seorang flinch Dan dia bakal jaga deket Ada toxic screen disini Bisa aja line up Miss the shot Jordan Astneris Yang berhasil connect Itu kalau sampai ke line up Ada zero point Femus berhasil nyelip Ke arah tower Maka bakal Di expect disini Ke arah vilar Oh Femus Mampu mendapatkan pick langsung Seekers out Rosify juga mampu mendapatkan kill Femus mampu mendapatkan Forsaken What a kill Guiding light Dan dikejar sama Seekers juga Famous Membuka celah Untuk persija Tersisa Benkai doang Tapi tiba-tiba Menjadi 1v1 Andy Dan flinch datang Untuk langsung Menjemput bola Tidak memberikan Akan mencoba Mencoba Tap-tap Dan Oh what a dash By Forsaken Bisa survive Itu movement God dari Soang Forsaken Dan flinch Dari Davai Dapatkan Sekali lagi Entry Untuk masuk ke dalam Beset Dengan selipan Ke arah nest Berhasil dapetin Satu kill Dan flinch Bahkan gak dikasih kill Padahal dia udah Nahan angle yang sempurna Untuk dapetin Satu ke arah jing But Dia hanya mendapatkan Wallbang Dan itu tidak cukup Untuk membawa dia Kembali ke ronda ini Dan bahkan Kembali lagi terjadi Satu wave Dan dia udah Diextract Di arah pyramid Ini pasti dikejar Untuk dirusak Komponinya Untungnya untuk flinch Bisa dapetin satu Sayangnya ada Forsaken Yang sudah ready Dan Forsaken Tiba-tiba Udah ada di backside Dan mendapatkan Rosofa yang Lagi Nungguin Datang dan Oh my 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 Ior pun hilang Kepalanya di tangan Seorang Forsaken Begitu pula famous Davai Dengan operatornya Mampu mendapatkan Satu kill lagi Dan lu liat Ini udah Dihincar Diloncat Loncatin Ya ampun Forsaken Berhasil jongkok Di belakang pipa-pipa Say Rosofi masih hidup Tapi apakah mereka bisa hidup Untuk lama Masih ada satu Dua kunai Masih miss Dan terpaksa harus menggunakan Pandal only Dan eh Pandal seorang Forsaken Siapa yang bisa meragukan Sekarang Asterisk Yang berusaha Untuk nendefend Di arah orange Seorang diri Ior Akhirnya Bisa menemukan impact Dengan satu kill Dan famous pun bisa Follow up Ada drone plus splash Rosofi tidak mau kalah Dan hoho Flick Davai Bisa diimbangi oleh Flick seorang famous Dan ini Dibindikan satu ronde Di second half Yang seenggaknya membawa Round difference Yang tidak terlalu beda Dan Davai Bisa dapatin satu headshot Langsung di follow up Dengan snakebite-nya Davai pun akan coba Di overwhelm Tapi slow Dari trademark Terlalu OP Davai pun berhasil Dapatin yang ketiga Dan mind take Begitu pede Untuk langsung nge-swing Dapetin Rosofi Dan lagi-lagi Satu pemain Dibunuh oleh Persija Ditembak dari belakang Dan mind freak Dapetin satu Dia harus dapetin satu Lagi tapi ada recon Dan bayangin ini Modal klasik semua Klasik-klasik Dari Persija Berhasil membuahkan Satu angka mungkin Rift D Wow Ya Forsaken Akan mencoba Mendapatkan entry Bisa dapetin satu Karena flinch Ramos langsung nge-trade Dua jet Dari kedua sisi Sudah ditumbangkan Which menurut gue Itu diuntungkan Untuk Paperex Karena entry-nya Menjadi lebih susah Tapi Dengan tambahan kill Dari Famous tersebut Ini membuat Entry 4 lawan 3 Jauh menjadi lebih possible Khususnya Dengan modal Swerif saja Di sisi mind freak Dan pemain-pemain lainnya Dari sisi Paperex So Mind freak What can you do? Udah langsung di Clear sana sini Tidak dicek Mind freak bisa Satu dua What a defense By mind freak Klub luruh Ini ke-3 Lio jaka Ini Up-nya luar biasa Kuat kill Yang mengamankan Satu angka lagi Dan double digit Untuk Paperex Persija Di saat mereka Berhasil mendapatkan Drifti Paperex juga Menghasilkan Sebuah thrifti Properties of Mind freak Dana Forsaken Oh what Eeyore Juga tidak mau ketinggalan Mampu mendapatkan Dua kill Line up kah itu Atau mungkin double tap Dua tap itu Dua tap cepat Dari seorang Eeyore Tiga lawan lima sekarang Apa yang akan mereka lakukan Retake yang sulit Retake yang sulit Mereka harus bergerak Sebagai sebuah unit disini Dan nampaknya Toxplane dari posisi Udah hebat banget Apalagi senjata udah berhasil Mereka recover Miss the shot lagi Operator dari Asterisk Mungkin dari flinch Tepatnya Disini Toxic screen dinaikkan Ya no flinch Tentunya disini Akan mampu didapatkan Dengan sangat mudah Davai dan Benkai Gak banyak yang bisa mereka lakukan Famous pun mampu mendapatkan Satu kill Davai follow up Tapi apa yang Bisa dia dapatkan Selain satu kill tersebut 6-10 Persija Mampu mendapatkan Satu angka Berkat Eeyore Double kill cepat Membuka side A Untuk Persija masuk Dan langsung Mengontrol side Dan mendapatkan Satu angka lagi Second Agresivitas dari arah hall Ada Rosevai yang menahan Kalau misalkan kita lihat Famous masih menahan Tipis banget Rosevai Oh Flynn Sisi-sisi lain berhasil Menculik Benkai Dan ini tanda Bagi seorang Persija Untuk maju Dan mampu Terlalu dengan satu kill Oh smoke-nya memaksa Famous bermain Di posisi yang gak enak Dan bakal langsung Di double kill Dan dia ngebuang pistol Untuk ngebuat suara Kalau dia turun Ini ngebuat Eeyore Agak overthinking tentunya Dan Eeyore Di sisi lain berhasil nge-swing Asli dia Overthink banget nih Karena dia denger tadi Dari arah drop zone-nya kebuka Dan Tiga lawan empat The calm before the storm Flinch Ngelahan di angle Yang unorthodox banget Forsaken akan masuk Perlahan Timing Timing Eeyore gak ketemu Asterisk gak ketemu Please juga ngeliat ke angle yang salah Apa Forsaken Mereka menanggung 30 second Sini Suatu hari Forsaken Mereka gak menanggung Mereka menanggung Tapi hari ini Oh my God Dan liat Impact-nya Impact-nya Langsung Jebol A-side-nya bro Gila men, itu gue udah kira easy kill Jarang-jarang lu liat Forsaken dikasih makanan kayak gitu Miss Dan kalian menjadi saksi nyata Kalau Forsaken masih manusia guys Tiga lawan dua sekarang Apakah mampu di retake Jauh lawan tiga Zero point Dan untuk nge-push main freak Masalahnya main pake judge Dan berharap banget, ini bakal di tap Berharap banget ada yang kepancing keluar Dan toxic screen diturunin Ada flash bagus dari Jing Tapi ini mampu merepkan satu kill Eeyore triple kill Dan Eeyore menjadi kill gratis lagi Untuk Forsaken dan Forsaken Bahkan mungkin belum siap Bukan Forsaken Tapi main freak yang mendapatkan kill tersebut Jangan tertipu teman-teman But still Poinnya adalah Menjadi Tiga melawan lima Sorry, dua melawan lima Menjadi dua lawan empat setelah famous Emang berhasil mendapatkan satu kill Tapi Flinch udah ketahuan Famous pun udah ketahuan Dan apa Usaha dari kedua pemain yang tersisa Flinch Bisa dapetin satu Dapetin satu yang dijadikan situasi Dua lawan tiga Blade Storm Ini Malah kesempatannya gede banget Dan Oh my god What is that timing? Tapi famous Sabar masih bisa dapetin satu kill Tiga kill Empat What Nis the shot Tapi udah ketahuan posisi dari seorang Jing Bakal langsung follow up disini Dan kita lihat ga Eding light ke kiri Ada fragment Tapi viper speed dibuka oleh seorang Rosevai Langsung shock dart Spike sudah berhasil di flinching Bakal terobos Hanya mampu mendapatkan satu kill sayangnya Tapi Mindfreak juga mampu mendapatkan follow up Tapi akibatnya viper speed down Dan ini menjadi post plane yang relatif sulit mungkin Dan Eeyore Oh berhasil dengan Benkai That's a huge kill from Eeyore Miss the shot disini flinch Sehingga angle bisa diambil oleh Mindfreak Tapi diswing oleh Asteris Tiga lawan satu Duffight terjepit Apa yang bisa dia lakukan Waktu terus beretik Dan bakal coba dipik Tidak bisa Dan loh 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 Posisi random punya Jus Oh there you go Oh there you go Dari arah backside Ada dua pemain famous Terabas langsung Tapi Davai Jing mampu mendapatkan kill Dan Eeyore juga mampu mendapatkan Davai Tiba-tiba dua lawan dua Mindfreak harus melakukan klats disini 23 detik Jing harusnya dapetin informasi Karena dia masih belum di finish Dan Mindfreak udah ke spot Harusnya oleh seorang Eeyore Dan disini flinch bakal ngeconfirm Oh gak dapet informasi tadi Eeyore Sehingga Mindfreak bisa nyelip masuk ke dalam Dan disini Dengan sheriff di tangan Mulai nge swing ke arah kanan Masih belum di spot sama sekali Apakah Mindfreak bakal di spot pada akhirnya Oleh seorang Flinch Triple kill dengan Oprah Hilang Davai mampu mendapatkan famous timingnya Tapi Flinch pada akhirnya mampu mendapatkan Mindfreak Empat lawan tiga Spike plan Sekarang udah sampai Dan Spike berhasil di plan Tapi Davai bakal mampu mendapatkan Rosefly Empat lawan dua Flinch mampu mendapatkan satu handshot lagi Oh Flinch Mampu mendapatkan satu handshot lagi Dan sekarang menjadi 1v1 situation Asterisk Zoomer versus Boomer Siapa kaya yang akan memenangkan duel kali ini Forsaken harusnya kedengeran stepnya Bakal dibuat overthinking Masalahnya Forsaken yang harus jemput bola Karena dia adalah yang harus melakukan defuse Udah ketahuan spotnya Asterisk gak bisa menjauh dari side Terus main di dalam side Dan bakal di buying time Selama mungkin stepnya udah kedengeran Forsaken Oh no Justru dia bakal dipuse sama Asterisk timing Oh Forsaken bener-bener kelules Sampai harus dia lakukan Dimain-main di ayam-ayam Dan Asterisk did it One-a-clunch Versija overtakes Oh my god Tidak ada 30 second lagi Dibuka disini Squeaky-nya Asterisk Mencoba melakukan Hunter Fury Di sisi lain Flins mampu mendapatkan jing Davai sebagai garda terakhir Dari arah side Flins mampu menculik Forsaken Satu kill lagi Empat lawan tiga Sekarang kita liat Davai Buka diculik Oh my god Flins Are you kidding me Again and again Triple kill untuk Flins Spike plant untuk Persija Dan Pepper X Tidak memiliki kesempatan besar Untuk melakukan retake ini Karena lu liat posisioningnya Sulit banget Sulit banget Dan lu liat Benkai langsung refreshing Ngeliat tumbuhan men Karena Gue yakin gak bisa ngapa-ngapain Di posisi kayak gini Main freak pun bingung Pake judge ngapain Pake judge apa yang bisa mereka lakukan Dan ini artinya Match point untuk Persija Dan mungkin saja kita akan melihat Map ketiga Wow 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 I don't believe it Ini Comeback story yang Memulai dan menghiasi hari kita hari ini Dengan sangat baik Gua Gua gak expect Dan inget JING Dengan tiga killnya Berhasil nge-cancel Entry dari ada double doors Tapi Flinch masih tetap efektif Dan JING Akan mencoba kembali berhasil Dengan flashnya Bisa dapetin kill yang kembang Oh my god Flinch Flinch the savior Masih terus beraksi Masih belum selesai Dan masih belum merelakan ronde Yang ke-23 Untuk dimenangkan oleh Paper X Tapi tunggu Ada sebuah flank dari main freak Dan kali ini senjatanya jauh lebih mendukung Apakah disadari oleh Russo V Apakah disadari oleh Flinch Tidak ternyata Dan Flinch sudah ketahuan Masuk ke dalam cloud burst Mencoba untuk Dapatkan posisi yang lebih penting Dan Flinch tentu tidak bisa survive Di posisi yang sudah terjepit Posisi 2 lawan 1 Tentu Flinch Tidak sebebas burung Yang tadi kita lihat di round sebelumnya Dan itu berarti Tapi Flinch Dari jarak sedekat itu Mampu mendapatkan kill dengan operator Asterix juga mampu mendapatkan JING 4 lawan 3 Main freak Benkai Forsaken Harus Memenangkan 3v4 situation ini Untuk membawa kita ke overtime Dan ini akan menjadi retake yang sulit Asterix menahan dari arah piramid Forsaken Connect arah famous 3 lawan 3 sekarang Rosofai dan Flinch Low HP Terlihat bayang-bayang dari Asterix Langsung direfrag oleh Benkai 2 lawan 2 sekarang Dan Flinch dengan 20 HP Mampukah dia menahan disini Dan dia coba ngecek ke kiri Spike diplan di posisi yang sangat terbuka Nampaknya bakal coba di stick Miss the shot Rosofai gagal Dan akan di clutch Spike akan mampu di defuse seharusnya Ada waktu Bakal di peace Oh my god Yang sudah melewati Perjalanan kali ini Mereka sudah tahu Gimana caranya Attacking Untuk melawan dan mempreteli Defense dari Persija Dan sepertinya pilihan mereka Untuk masuk ke B Itu adalah pilihan yang tepat Untuk sekarang Kecuali mereka menunggu terlalu lama Sehingga ada rotasi yang baik Dari sisi Seorang Asterix Yang sudah mencoba Untuk mencari info Ke arah mid Dan drone Sudah diinisiasikan ke arah B Di entry pun sudah dimasuki Oleh Forsaken Mencoba mencari angle Tapi famous Menjadi dewa yang menjaga B Dengan sangat baik Ior pun Sama halnya Mendapatkan satu kill Dan posisi empat lawan tiga Ini entry yang tidak mudah Dan post plan yang bahkan Lebih sulit lagi Jika plan bisa terjadi Dan oh ternyata Ada posisi dari Mindfreak lagi-lagi Menjadi impactful player Untuk memotong rotasi Benkai Pun mendapatkan satu tambahan kill Dan flinch Seorang hero Seorang pahlawan Untuk Persija Akan mencoba untuk Membalikan keadaan sekali lagi Apakah dengan Cloudburst ini Temannya bisa mendefuse dengan aman Flinch Coba untuk ngedefuse Dan ternyata defuse berhasil dilakukan Dan stick lagi Dan lagi Benkai Diajarin untuk cara stick defuse Flinch Bahkan memainkan kill 2 terakhir Cannon Ada Eor Sudah menunggu Tapi Eor gue yakin punya Spidey sense ya Dia punya feeling yang gak enak Dan guiding light Bakal di flash Oh Forsaken miss the shot Ada Flash and bait Yang dilakukan Tapi Tidak berhasil dikonversi Menjadi sebuah kill Cukup mengerikan tadi Sebenarnya untuk Eor Dan sekarang Kembali Toxic screen yang cukup unik Sebenarnya dari Paper X Misalkan kita lihat Forsaken sendiri Sudah repose ke arah mid Dengan operator Yang berharap bisa Mematahkan rotasi Tapi sebenarnya Pemain-pemain dari Persija Sudah sampai ke Arah Eor Satu dari hall Trailblazer sudah nge-clear Hingga begitu dalam Langsung famous siap Dengan guiding light Dan langsung saja Mengusir hall Davai Oh disisilain Forsaken Mampu mendapatkan Eor Lima lawan empat sekarang Davai Masih menahan Terdelay 32 detik Waktu tidak banyak Bagi Persija Mau gak mau mereka Mereka harus masuk disini Itu artinya Ruang kesalahan mereka Semakin sempit Waktu terus berdetik Famous datang dari Arah hall Pintu mulai dibuka Flinch mampu mendapatkan Satu kill Opening yang bagus Empat lawan empat Davai miss the shot Ada flash dari seorang Flinch Dari seorang famous Dari seorang famous Dari flinch triple kill Tiga lawan Dan flinch mampu mendapatkan Quad kill Blastorm out Mencoba mendapatkan Ace-nya kali ini Tiga lawan satu Main freak Harus melakukan clutch The little jacka himself Almost impossible clutch Rosify memang masih full HP Tapi dua pemain tersisa dari Persija Itu basically That man walking Spike pun di drop Di posisi yang sangat sulit Untuk di recover Dan nampaknya kita akan melihat Map ketiga Sembari main freak Sudah di recon Sudah dipantekin Tapi main freak Masih mampu mendapatkan satu Bakal coba di tap Mampu di ding Ini mulai terlihat mengerikan Tapi udah gak ada waktu Ini bakal sulit banget Masa iya Masa iya Tidak ada waktu And that's it Map ketiga akan kita saksikan Persija Berhasil mencuri map kedua Breeze dari Pep Rex Melalui babak overtime Satu sama Persija Flinch miss the shot Main freak berhasil recovery Timing sudah berada di tangan seorang flinch Tapi dia tidak mampu connect Tembakan pertamanya Main freak berhasil tembus Sampai ke arah back side Dimana ada seorang ior Yang mampu mendapatkan main freak sekarang Satu tuker satu Dan langsung Pep Rex Blunting steer Ke arah side B Rotasi cepat Harus dilakukan oleh Persija Gaspol gak pake rem Wall sudah didirikan oleh Jing Membuat post plan Dari Pep Rex Lebih matang lagi Forsaken menahan dari arah yellow Dan udah nge-spot satu pemain Dari arah snowman Tertek nampaknya tadi Seorang famous ke half HP Dan semakin sulit Tidak Bakal cross disini dengan rendezvous Davai mampu mendapatkan famous Dan kita lihat disini Tiga lawan empat Tapi Asterisk mampu mendapatkan satu kill Begitu pula Rossovai Dua lawan dua sekarang Ada counter wall dari seorang Asterisk Rossovai mampu mendapatkan satu kill Dua lawan satu Benkai jumping shot Dan disini 1v1 situation IGL versus IGL Bakal dikejar disini Dan bakal nge-heal dulu Udah disempat disengahin Dan bakal di-stick kayaknya Apakah sekali lagi Oh disesion Asterisk Tidak Dan bakal dimainin Kita lihat apakah akan ada waktu Tidak 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 Oh 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 Itu perfect timing Sangat sangat disayangkan Dan Empat lawan lima main freak pun nge-headshot seorang famous Sekarang Persija kehilangan dua pemain Sisa tiga pemain saja. Dan saat B kosong melompong, Mainfreak sudah memegang kitchen. Ini sudah susah banget sih retakenya. Harusnya untuk Persija pun. Kalau mereka bisa closing-in. Posisinya terlalu kuat. Mainfreak pun sudah dapat informasi. Ada satu pemain dari arah boiler. Dan ini informasinya datang dari semuanya. Dari mainfreak. Ini sudah susah banget. Eeyore bisa dapetin Davai. Apalagi yang bisa didapatkan oleh Persija. Soal Davai tidak berkutik. 3-0 hat-trick sekali lagi. Akan menjadi ujian selanjutnya. Forsaken langsung. Coba menjemput Flinch tadi. Mereka pencabut nyawa dari Pepper X. Seorang Forsaken. Davai. Tur The Force sudah dikeluarkan. Flinch sendiri bakal nge-counter dengan operatornya sendiri. Davai terlalu kumpul pertama. Langsung repose. Mainfreak. Mainfreak berada di posisi yang tidak begitu bagus. Dan Famous mampu mendapatkan satu kill. Tapi mainfreak belum ketahuan kayaknya. Sementara Forsaken. Sampai ke arah kitchen Asterisk. Harus aware akan kemungkinannya bolong kitchen. Dan Famous. Disini kalau misalkan kita lihat masih menahan dari arah yellow bermain. Sabar aja dan gak di cek. Oh, Famous dapetin satu. Tapi mainfreak siap. Untuk melakukan reflek cepat. Tempat lawan tiga. Fykar speed dibuka oleh seorang mainfreak. Dan Forsaken bakal ngambil spike tapi gak balik ke arah side. Dan pengen dapetin kill dulu. Dan dia mendapatkannya. Membuat pertandingan menjadi tiga lawan tiga hampir aja dijemput. Yor. Dari arah mid mampu membuat pertandingan menjadi dua lawan tiga. Sementara flinch. 30 saat lagi. Sekarang jadi kembali sulit. Posisi untuk Pepper X. Dan disini 24 detik. Mainfreak mencoba untuk melakukan sesuatu muterin. Tapi terlalu sulit dan mainfreak dapetin satu. Dia keluar dari viper speednya. Mulah dari kandang dan flinch miss the shot lagi. Dan disini terlalu sulit akhirnya flinch. Oh no. Jing mengkira itu bisa dimanfaatkan sama flinch. Tapi Jing dengan swing crazy. Bisa mendapatkan kill tambahan bahkan. Jeng is insane. Tiga kill bahkan belum selesai. Masih tersisa satu pemain famous. Harus tumbang dan terus Sofie tertinggal sendiri. Jing pun belum selesai. Lompat lompat sana sini. Yaudah lah udah dapet tiga kill gak apa-apa. Nge-throw dikit tapi. Jangan sampai pemain yang lain ikut nge-throw. Karena ini round penting. Kalau mereka bisa menang round ini. Percy jarus Ico lagi. Berarti round dia bisa menjadi 6-1 nantinya Sofie. Ini... Ini... Di rumahnya sudah dikontak. Ilang. Di reaksi mereka masih ada... Oh tia Tengah lagi. Oh. Tengah lagi. Oh Tuhan. Dia ada kembali kembali. Dia ada kembali kembali lolos. Ya saya, jemput pemain persija. Dan lagi-lagi. Laha! Laha! Tidak! Tidak! Okay, Wilson disconnected dari dunia ini sepertinya pernah. Tapi itu momen yang gila menghasil tadi. Untungnya masih bisa di cover sama main trick. Jadi saya masih bisa diambil. Dan sayangnya Forsaken terjebak di 2 Crossfire. Jadinya harus tumbang dan menjadikan posisi 2 sama 3. Mindfreak yang berhasil memasuk ke A-side. Terlebih dahulu berhasil mendapatkan 1 kill. Dan om, karena om ini more kills. Berapa lagi kematian yang harus terjadi karena memegang pisau teman-teman. Dan ya sayang sekali untuk Russell V. Waktu tidak ada, Bengkai pun akan tumbang. Ketemu sama Mindfreak tapi ada resurrection dari Jing online. Dan ada snack bite untuk ngedelay. Dan Russell V mampu mendapatkan 1 kill lagi. So far, Russell V yang menyala di first half kali ini untuk Persija. Kill demi kill berhasil dia dapatkan. Dan di sini Ior swing. Mampu mendapatkan headshot ke arah Jing. 3 lawan 3 sekarang. Mampukah satu angka dikonversikan kembali. Dari seorang Persija Forsaken. Mahal. Sangat sabar dan Ior. Uh, langsung swing headshot. Ke arah juniornya yaitu Forsaken. 3 lawan 2 sekarang. Benkai sudah sampai ke arah tower. Dan Davai. Dengan operator. Karena plan dan informasi sudah masuk. Maka bakal dipik. Ternyata dijaga pasif sama Davai. Wow. Tidak expect. Benkai sudah ketauan. Posisinya 3 lawan 2. Bakal di swing. Dan Ior sekali lagi. Triple kill. Tapi Davai siap. Dan langsung dikejar sama Famous. Lagi-lagi tidak diberikan ruang gerak. 2-6 Persija. Mampu mendapatkan satu angka lagi. Dengan retake yang sangat-sangat cepat. Akan nge-drone. Di. Buah posisi yang common. Dan di timing yang sangat buruk. Tapi untungnya. Untuk teman-temannya. Mereka masih bisa mengambil kontrol artis. Dan problem is. Mereka sekarang yang terjepit. Apalagi dengan Hunter's Fury tersebut. Bicaraan menemukan satu orang saja. Nyata Rusofi. Masih belum bisa menemukan siapa-siapa. Sementara Forsaken. Dapatkan akses ke arah Orange. Dapatkan satu kill. Dan Piper Speed. Ini akan menjadikan pos plan menarik. Tapi famous. Tidak mau memberikan main advantage. Bagi tim Paper X dengan skill-nya. Timing dari Davai sempurna sekali. Ior tumbang begitu saja. Dan planting. Plantingnya nggak bagus nih. Dan plantingnya ternyata di-spam. Karena Asterisk tahu persis itu. Salah satu spot yang bisa di-planting. Jiggle dari Asterisk akan mencoba meng-isolate seorang Jing. Revive pun akan coba dilakukan. Ternyata badannya ada di atas. Dan karena itu masih belum bisa. Jing sementara bisa dapetin satu kill. Dua kill bahkan. What a swing by Jing. Mentirkan posisi satu-salah satu setelah famous. Menangkan Davai. So, and now it's the battle of the gods. Famous melawan Jing. Jing tahu persis dimana posisi famous. Oh, kelihatan. Dan langsung di-swing dengan klasik right click-nya. Jing tahu persis apa yang dia bisa lakukan. Dan menangkan begitu saja. Kamu harus khawatir adik-adik. Tidak ada di sini. Lihat. Tidak ada di tempat. Lihat. Langsung hidup kembali, Holy Trinity. Kembali lengkap, man. Dan empat lawan lima. Wow, didirikan oleh Jing. Dan bakal coba dihancurin. Lihat. Tinggal ditungguin di slow orb. Lihat betapa banyak utility yang udah kebuah dari dua sisi. Ow. Shock dartnya connect. Mau gak mau harus keluar healing orb-nya. Wall dari Asterix emang masih ready untuk ngedenay plan sekali lagi. Kembali tenang tapi somehow main freak berhasil nyelip. Dan bakal Asterix pun tidak. Sadar akan mid yang bolong. Eeyore terkena timing tadi. Dan Famous. Apakah mampu melawan tiga god dari Pepper X? Tidak akan bisa dua sisi. Bagaimana kamu mendapatkan kill itu, Davai? Bagaimana kamu serius? Itu flinch lagi ngedash. Tolong ya... !! Masih bisa dapat killnya. Masih bisa dapat kill dulu. Waduh! Bagaimana imperiumnya? Asterix. Bisa mendapatkan kill tersebut kembali. Jack kan sama kedudukan yang empat lompat dan tengah pun dipush oleh masing-masing defenders. Tapi Forsaken masih ada masih bisa ngedefend. Dan Jing. What is this possession? Tidak disangka-sangka sama sekali. Dan masih bisa dapatkan kill yang kedua setelah spray transfernya ke timer. Dan bakal yang ketiga. This guy is unstoppable! Jing! Mengapa di dunia yang kamu makan hari ini? Oh, eh, oh. Pergurungan sosial. Oh, itu dia. Spike ditempatkan. Ya. Mampu mendapatkan asteris. Dua lawan empat sekarang. Flynn serta Famous. Eh, bu, sir. Tiba-tiba saja roto, joyo, bersija. Langsung disikat miring oleh Pepper X. Oh, man. Oh, man. Heartbreaking. Oh, man. Tapi Flynn sudah dapat entry. Jadi, aduh, emang beraksi. Ini bukan yang kembali-kembali, tapi ini di angka 2.11 sekarang. Mereka mau nggak mau mungkin harus force-buy. Mereka dapat plan. Jadi, mereka harusnya bisa force-buy. Dan mau nggak mau mereka harus force-buy. Karena kalau nggak mereka sudah ketinggalan, jauh banget. Masa ya mereka mau main di 12-2, match point, kapanpun bisa jadi. Dan ini, gue bilang sih, last chance mereka di sini sih justru. Kalau mereka kalah di sini, gue rasa I think that's it. Dan perjuangan mereka, team-up kedua yang begitu luar biasa. Jadi, akan menjadi sia-sia di game-game game. Ya, ini dia. Ronde dua orda isi. Mereka benar-benar harus menang di ronde ini. Walaupun sulit ya. Untungnya mereka dapat spike line. Jadi, at least mereka masih bisa dapat gunung yang bagus. Mainfreak nahan dari arah Shazam Flings. Lagi-lagi opening kill. Tapi, Mainfreak adik-adik mampu mendapatkan double kill. Oh, Tidak! Mainfreak menjadi dream eater untuk Persija dan match point untuk Peppereck. 4 lawan 3, tapi lu lihat Forsaken sudah berada di belakang. Jadi gatekeeper ampun mendapatkan 2 kill Forsaken. Untungnya ada refrag dari seorang Rosevai membuat pertandingan menjadi 2 lawan 2. Tapi lu lihat, Mainfreak pun sudah menutup angle kembali untuk side A. Dan langsung lari tunggang-langgang di sini. Mainfreak dan Benkai tersisa. Famous dan Rosevai Tidak ada yang memenangkan 2v2 situasi kali ini. Dan di sini Famous mampu! Konek headshot karena Benkai dan Mainfreak. Liljaka himself Harus memenangkan clutch 1v2. Tidak ada yang disini. Tapi Rosevai yang siap. 3-12 persija. Apa? Itu double kill? Oh, oke. Flings. Yes. Ini yang kita tunggu-tunggu. Dan ini ternyata yang bisa diterjadi. Terjadi, teman-teman. Flings. Dengan Vandal-nya. Bisa mendapatkan headshot demi headshot. Dan oke. Harus ditumbangkan oleh Jing. Tapi tugasnya sudah dijalankan dengan lancar. Dan ini berarti A-side retake akan diinisiasikan oleh Paper X. Yang hanya tersisa 2 orang. Dan berarti ini menjadi retake yang semi-impossible. Apalagi dengan Famous. Berhasil dapetin Jing. Langsung ditrade oleh Mindfreak. Tersisa 20 HP. Kena attack drone pula. Langsung dikejar oleh Rousseffai. Ini berarti akan menjadi skill yang mudah. Dapetkan oleh Rousseffai. Konek karena D'Avai. 4 lawan 3. 4 second. Low HP. Konek karena Asterisk. 3 lawan 3 sekarang. 4 second. Dengan 10 HP saja langsung diswing oleh Rousseffai. 2 lawan 2. Spike. Masih belum bisa diplan. Diswing kembali oleh seorang Famous. Dan Mindfreak jauh. Ini akan menjadi klats yang relatif sulit. Walaupun masih mungkin dilakukan. Karena Eeyore dengan 30 HP. The Mindfreak datang. Dari angle yang mungkin tidak di-expect. Toxic Screen dinaikkan. Bakal ditembusin sendiri. Toxic Screen dinaik. Masih ini bakal ngasih. Oh timing. Timing dan Famous. Ada revive yang patut dipertanyakan. Karena tentunya wall langsung bisa dihancurkan. Tapi Jing masih survive. Bisa menangkap. Asterisk yang tertangkap. Basah. Melakukan suatu. Okay. Not like that lads.